Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan dirita terupdate sebutan dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Puji Savi Simon Erich Ten Hag, dia tak seperti pemain Belanda Manager Manchester United Erich Ten Hag memberi puja puji untuk youngster Belanda Savi Simon yang saat ini tengah merasakan patah hati setelah gagal di Euro 2024 Simon, kata Ten Hag, adalah tipikal pemain yang tak banyak dimiliki generasi muda Belanda Savi lati melihat Simon banyak ditempa di luar negeri Kebawahannya pun sungguh luar biasa, itu hampir seperti bukan pemain Belanda Saya kira itu menunjukkan bahwa dia dilatih di luar negeri, ujar Ten Hag Tolak kontrak baru 4 tahun, Julian Alvarez minta tinggalkan Manchester City Julian Alvarez sedang mencari jalan keluar dari Manchester City setelah menolak kontrak berdurasi 4 tahun dengan juara Liga Premier tersebut Chelsea dan Paris Saint-Germain dia gini tertarik pada pemenang piala dunia tersebut Namun mereka harus membayar setidaknya 70 juta pound sterling untuk bisa membawanya keluar dari Etihad Tidak banyak yang bisa dilakukan Alvarez selain menunggu kesempatannya untuk bergabung dengan klub baru Manchester City beri penawaran agar keeper Brazil tolak kontrak 900 ribu pound sterling dari Arab Saudi Menurut The Sun, juara bertahan Liga Premier itu akan mengajukan penawaran terakhir dengan ultimatum Take It or Leave It Buat Ederson untuk meyakinkan keeper tersebut agar tidak bergabung dengan raksasa Liga Pro Saudi Al-Nasar Al-Nasar disebut telah menawari pemain Brazil itu kontrak sebesar 900 ribu pound sterling per minggu Meski Citizen tidak akan mampu menandingi tawaran klub Arab Saudi tersebut Mereka akan menawarkan kesepakatan jangka panjang dengan menaikkan gaji sebesar 75% dari gajinya saat ini Inggris bak Real Madrid, Bellingham layak Rai Ballon d'Or Inggris akan melawan Spanyol dalam final Piala Eropa 2024 Oli Watkins menilai squad The Three Lions kali ini memiliki kualitas layaknya Real Madrid Apalagi Inggris dan Real Madrid sama-sama diperkuat Jude Bellingham Selain itu, ia juga mengklaim Jude Bellingham pantas memenangi Ballon d'Or Apapun yang terjadi, Jude harus memenangkan Ballon d'Or Cara dia bermain dengan kedewasaan, kepercayaan diri, transisinya, saya kehabisan kata pujian untuknya Tutur Watkins Belum main, Cole Palmer sudah buat publik Spanyol merah Inggris akan meladani Spanyol di partai final Euro 2024 Namun sebelum laga ini berlangsung, publik Spanyol sudah kesal terlebih dahulu kepada Inggris Salah satunya ke pemain mereka, Cole Palmer Pada Euro U21 2023 yang lalu, Inggris berhasil keluar sebagai juaranya Usai mengalahkan timna Spanyol U21 dengan skor tipis 1-0 Tetapi yang membuat publik Spanyol kesal bukanlah kekalan mereka, melainkan kelakuan Cole Palmer Palmer melakukan selebrasi yang ofensif di depan bangku cadangan Spanyol dan itu membuat mereka kesal Mark Cucurella menyemprot balik fans Jerman yang mencemohoh dirinya Mark Cucurella menyemprot balik fans timnas Jerman yang mencemohoh dirinya akibat handsball yang ia lakukan di perempat final Euro Cucurella tetap santai, bahkan membalas cemohohan mereka Sejujurnya saya tidak peduli, namun di waktu yang sama saya merasa sedikit sedih Karena beberapa orang datang ke pertandingan dan telah menyanyiakan tiket dengan hal itu Seharusnya itu bisa diberikan kepada orang-orang yang benar-benar menikmati pertandingan Kata Cucurella Kisah Kaisar Romawi jadi dasar pelatih Spanyol minta pemain tetap membumi Spanyol akan melawan Inggris dalam final Piala Eropa Pelatih La Furia Roja Luis de la Fuente menekankan ke pasukannya untuk tetap membumi Pelatih 63 tahun itu selalu mengingat kisah Romawi kuno dan Kaisar pada masanya Itulah caranya untuk menjaga diri agar tetap rendah hati dan juga meminta pasukannya tidak cepat puas Bagi de la Fuente, mencapai final bukanlah puncak kejayaan skuadnya Spanyol belum menjorai apa-apa Pesona PP Reina Keeper 42 tahun segera gabung Komo 1907 PP Reina merayakan ulang tahun ke-42 pada Agustus 2024 nanti Pada usia yang tidak lagi muda itu, PP Reina masih jadi pemain yang menarik bagi klub seri A yakni Komo 1907 Menurut laporan Fabrizio Romano, upaya Komo 1907 mendapatkan jasa PP Reina sudah masuk tahap akhir Kontrak PP Reina dengan Villarreal habis pada Juni 2024 lalu Dan negosiasi berjalan lancar di mata Komo 1907 PP Reina masih punya nilai lebih Antonio Conte pertahankan bintang Napoli Pelatih baru Napoli, Antonio Conte berusaha mempertahankan pemain andalan timnya Vissa Faradzkelia dan Victor Rosimhan di bursa transfer musim panas Ex-pelatih Juventus itu memberi garansi bahwa Vissa Faradzkelia akan tetap bertahan bersama Napoli Termasuk sang kapten Giovanni Di Lorenzo Tak ada opsi untuk melepasnya Kabar tersebut diungkapkan oleh jurnalis sekaligus pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano yang mengutip perkataan Antonio Conte Rekor wow Messi bisa bikin nyali Colombia Ciut di final Copa America 2024 Duel Colombia vs Argentina akan menjadi penutup rangkaian Copa America 2024 Performa Messi mungkin telah merosot tetapi perlu diingat bahwa dirinya memiliki rekor apik yang bisa saja bikin nyali para pemain Colombia Ciut Dalam lima pertemuan terakhir dengan Colombia, Messi menuai tiga kemenangan dan cuma satu kali kalah Ada pun satu pertemuan lain berujung imbang Catatan lain, Messi membubuhkan satu gol dari lima pentrokan tersebut FC Dallas vs LA Galaxy Martin Pais Klinsit FC Dallas menang 2-0 Lagi FC Dallas vs LA Galaxy digelar di Toyota Stadium Martin Pais tampil camik dalam laga ini sehingga bisa menjaga gawangnya Klinsit Dua gol FC Dallas sendiri dicetak oleh Petar Musa di menit ke-28 Dan Logan Farrington di menit ke-55 Hasil ini membuat FC Dallas tetap bertahan di peringkat ke-11 wilayah barat Kanada vs Uruguay, Suarez dan kawan-kawan rebut medali perunggu Copa America 2024 Uruguay berhasil mengalahkan Kanada dalam perbutan tempat ketiga Copa America 2024 Bermain dua-dua dalam waktu normal, La Celeste mengunci kemenangan via adu penalti Uruguay berhak atas medali perunggu, sedangkan Kanada harus puas di posisi 4 Messi ogah bahas masa depannya di Argentina Lionel Messi angkat bicara soal spekulasi karirnya di tim Nas Argentina Dia menegaskan belum mengambil keputusan final dan fokus menghadapi partai perebutan juara Copa America 2024 Andai menang, ini bisa menjadi trofi terakhir yang diraih Messi bersama Albi Celeste Harapan Messi di laga terakhir di Maria Lionel Messi sampaikan harapannya untuk sang rekan setimnya Angel Di Maria Di laga terakhirnya bersama tim Nas Argentina yang akan tersaji di final Copa America 2024 Messi berharap laga itu bisa berakhir manis untuk Di Maria Bahkan Di Maria diharapkan bisa mencetak gol dalam laga itu Top skor Copa America 2024 sisa 1 laga Lautaro Martinez teratas Copa America 2024 tinggal menyisakan 1 laga Dari daftar top skor Copa America 2024 Lautaro Martinez masih berada di posisi teratas dengan torehan 4 gol Wasit Copa America 2024 Wasit Copa America 2024 dituding berat sebelah Pelatih Kanada Jesse Mars menyoroti performa wasit Dia menilai wasit-wasit Copa America 2024 merugikan tim-tim CONCACAF Seperti Kanada dan Amerika Serikat Jesse Mars mengambil contoh laga terakhir grup C antara Amerika Serikat vs Uruguay Menurutnya, keputusan-keputusan lebih condong menguntungkan La Celeste sekaligus merugikan tim tuan rumah Hendrik sudah gak sabar berseragam Real Madrid Real Madrid belum mengumumkan tanggal presentasi Hendrik secara resmi Beberapa media Spanyol menyebut peresmian pemain 17 tahun ini dilakukan di Santiago Bernabu Pada 26 Juli untuk kemudian dibawa dalam tur pramusim di Amerika Serikat Hendrik amat antusias untuk segera bergabung bersama Real Madrid Penggawa 3 Singa 100% Fit Laga final Piala Eropa 2024 bakal menyajikan duel Spanyol vs Inggris di Olympia Stadion Berlin Tim 3 Singa dipastikan tampil dengan kekuatan penuh di laga ini Hal itu diungkapkan pelatih Inggris Gerrit Southgate menjelang laga Ia menegaskan 100% seluruh penggawa Inggris Fit Tekad Inggris akhiri puasa gelar 58 tahun Timnas Inggris sudah 58 tahun puasa gelar di kancah internasional Gerrit Southgate mengakui puasa gelar yang lama membuat negaranya tak banyak mendapat penghormatan Ketimbang negara-negara sepak bola top lainnya Oleh karena itu, ia bertekad mengakhiri hal tersebut dengan membawa Inggris try trofi Piala Eropa 2024 Kenapa tak ada perebutan peringkat ketiga di Piala Eropa 2024? Alasan UEFA tidak mengadakan laga perebutan juara ketiga karena duel tersebut dianggap takkan menarik Pasalnya, tim yang bertanding bermain bukan untuk gelar juara UEFA juga menegaskan hingga kini belum ada rencana untuk menggelar laga perebutan peringkat ketiga pada Euro edisi selanjutnya Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Terima kasih telah menonton!